Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed ID Dimana pun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, banyak banget ya Minta bang, Buil Itepaolo dong Builnya mana nih, kok gak dibuat-buat Oke, gue buatin builnya Ini buil the best terbarbar Teman-teman, yang mantap banget Buat kalian para-para pemula Bukan pemula aja, mungkin kalian ada yang Beli kapal ini, tapi masih bingung Pengen buil kayak gimana, pake aja Buil yang saya rekomendasikan ini ya Oke, yang pertama disini saya menggunakan P500 Bazalat Ini sangat-sangat bagus banget Karena 2 kali per salvo Jadi kalau kalian menggunakan P500 Bazalat Ini kan ada 2 per salvo Kalau kena air defense rudal yang satunya Masih ada yang satu ya Nah, kalau kalian menggunakan rudal-rudal Yang lain, sebenarnya bisa-bisa aja Kayak Bramos, cuman Bramos ini agak Lama relognya daripada P500, untuk masalah Bramos ini Walaupun damage-nya kenceng, tapi Kalau hancur, yaudah gak bisa diapapain Tapi kalau Bazalat kan ada 2 Satunya masih bisa bertahan Gitu-gitu sih intinya ya Dan ada 700k Kayaknya gak usah dulu temen-temen ya 700k ini tuh damage-nya kurang Tapi kalau Bazalat ini The best banget Bang, gue pengen pake rudal nuklir dong GL1, silahkan pake aja Tapi relognya setahun ya Jadi disini saya rekomendasikan Build yang the best temen-temen ya Yang paling mantap, relog Damage juga bagus ya P500 Bazalat ini worth it Untuk kalian pake Oke, lanjut lagi disini Saya menggunakan meriam Bofros aja bro Bofros the best temen-temen ya Untuk saat ini ya Bang, ada gak sih meriam Yang dari VIP gitu kan Dari market Ada ini, Bofros Bofros juga L46 Tapi ya Tapi gak semua ada meriam ini Gak semua orang yang ada gitu kan Saran gue pake Bofros Yang dari stop aja Udah mantep banget Udah joss banget Bang, kalau pake korut Silahkan pake korut Untuk masalah korut ini Sebenernya bagus Tapi untuk jarak-jarak jauh Korut ini agak sedikit Kurang guys Apalagi untuk Sebenernya Untuk dua-duanya sih bagus ya Tapi gue lebih saranin Pake Bofros aja Untuk masalah damage-nya ya Kalau korut ini Bagus untuk ngancurin Pesawat-pesawat udara Karena dia bisa nembakin Pesawat gitu kan Pokoknya rekomendasinya Ada korut Bofros Bofros yang dari Sob Satunya lagi Ada M Mark 45 Mark 45 ini lumayan Damagenya juga sakit Tapi gue lebih suka Akurasi dari Bofros ini Lebih mantep lah pokoknya ya Bofros ini Relognya juga cepet Oke Setelah itu lanjut lagi Untuk tabun torpedo disini ya Tabun torpedo ada dua rekomendasi juga Yang pertama MU90 Yang kedua Huas Nah kalau kalian pengen main jarak-jarak jauh Pake MU90 Tapi kalau kalian pengen main bar Bar Main jarak-jarak dekat Pake aja Huas 324mm Ini Ini bagus banget torpedo temen-temen Ya no the butt Ini torpedo gitu Pokoknya sakit banget torpedo nya Cuy Ngantam Lele-lele di mode online Bebas Dibantai semua Dilibas semua Terus Untuk meriem otomatis Pake MK19 aja Udah mantep ini ya MK19 Lanjut lagi Air Defend Gak ada dia ya Air Defendnya kekunci Satu lagi Helikopter Pake SV22 Osprey aja Karena ada torpedo nya gitu Mantep banget ini Pesawat dipake opema Enak gitu Nah itu aja sih Untuk build dari kapal ini Usahakan Build-build nya ini Full upgrade temen-temen ya Kalau gak bisa full upgrade Ya minimal kalian upgrade Kerusakan Sama Mengisi kembali Selebihnya Ya gak penting-penting amat ya Yang penting kalian mentokin Kerusakan Sama mengisi kembali aja dulu ya Oke Langsung aja kita cobain Build ini di mode online Betapa pedihnya ini Build di mode online gitu kan Let's go lah Oke Musuhnya udah keliatan Langsung aja kita lock Disini temen-temen ya Oh ya oke Lupa keluarin helikopter Seperti biasa Kalau kita menggunakan Build ini Harusnya Pakainya Barbar guys ya Karena Kalau kita main Jarak jauh ini Build kurang enak Karena torpedo nya Gak bisa dipake Harus jarak-jarak Menengah Nah ginilah Baru bisa kepake tuh Perpeda gue tuh Santuy bro Kapal gue ini OP temen-temen ya Apalagi buildnya Yang sangat-sangat Overpower bro Untuk masalah kapal Dari skin ini Mah Easy dek Hmm Lihat tuh ya Lihat tuh ya Damagenya guys ya Nice Satu kill bro Ini lagi Ini lagi Mana lo Mana lo Gak takut gue Pokoknya RF breeze Tak bantai Semuanya guys ya Tapi hati-hati juga Sebenernya ya Jangan terlalu Maju-maju Yang ada kita Dikroyo Kalau dikroyo Gue tetep modar guys Ya Allah Chain high Berani-beraninya Loh Hmm Gak bisa Gak bisa Build gue Terlalu overpower Gak bisa bro Gak bisa Sakit juga sih Tenang Damage kita Mantap guys Lihat tuh Hmm Kill gue nih Belum mati co Mati-mati loh Nice Sekarang kill 2 teman-teman Ya Yuk minimal killnya 5 lah ya 5 lah ya killnya ya Kill 3 bre Yes Lihat teman-teman Ya Buildnya GG banget Pokoknya ini build khusus barbar sih guys Kalau pengen Pengen main jarak-jarak deket Ini Kurang-kurang enak Kill out 4 bre Mantap sekali teman-teman Ya tinggal kuzetok Udah ini Udah Kuzetoknya gak bisa berputih guys Sangat-sangat worth it Buat kalian cobain Ini build teman-teman ya Mungkin Kalau ada yang lebih GG Daripada ini Coba kita buy one ya Mana yang paling GG Nice Kill 5 bro Kill 5 dapet Damage 600 Ya Ini Wah setengah juta Cok Mau setengah juta Damage kita Kill 5 coy Ini full player coy Bukan Boat teman-teman ya Emang mantep Mantep Tergantung pilot juga sebenarnya ya Oke disini kita coba lagi teman-teman ya IT Paolo Dengan build The bestnya teman-teman ya The best untuk barbar gitu kan Pokoknya kalau pakai build ini Usahakan barbar guys ya Kalau main Main jarak jauh Is Gak usahlah kalian main jarak-jarak jauh Kapan kalian dapat damage kenceng Kill banyak gitu kan Lihat dulu musuhnya nih Oh ada nimis Ah izi ini B Sayang banget IT Paolo ini tuh gak ada namanya Peluncuk granat ya Itu coy sayangnya coy Coba ada peluncuk granatnya Wah ini kapal paling OP teman-teman ya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Kadang kalau ada peluncuk granat Kita gak bisa ngapa-ngapain guys Hanya bisa diem gitu Teman-teman dulu Lihat dulu lagi Coba gue opomak guys Gue pengen lihat lagi musuhnya dimana aja sih Ini ngeri-ngari sedap nih Tenang-tenang Tapi barbarnya jangan Ini juga ya Barbarnya gak tau tempat gitu Mentam-mentam build OP Terus barbarnya gak tau tempat Yang ada kalian modar guys Harus tau tempat lah ya Harus dikipikir-kipikir dulu guys Kalau pengen barbar Oh nih Kalau lawan cayo ini gak bisa guys Hati-hati bro Lawan cayo Soalnya damagenya sakit Jadi kalau lawan cayo adalah Dengan cara maju mundur Maju mundur cantik Oh kita lock dulu nih Mudirinya guys Mudirinya guys Oke ini ada lagi nih 092 Dan ini ternyata gue dikroyok gitu kan Jadi harus hati-hati guys Karena air defense kita ini dikit Tenang aja tenang aja Ada yang mau maju dia Maju kau maju kau Waduh Saki Wah lawan cayo guys Tantuy Bisa yuk Bisa yuk Ah nabrak Aduh sumpah nabrak guys Sumpah gue dibante cayo tadi Masih bisa bertahan Masih bisa Masih bisa Sangat-sangat Masih bisa guys Masih bisa menang kita guys Walaupun darah kita setetes Tenang Masih bisa Masih bisa Tenang kau Kemas kau deh Nice Itu dia Itu dia temen-temen Ya Oke Op Ada torpedo ngarah ke gue Dan ya Gue gak bisa ngekill banyak disini Atorannya bisa tadi tuh Tapi gak apa-apa Dengan kill 2 3 minimal lah 3 3 lah ya Demi kita paling kenceng Oke Gak ngekill gue Mantap guys 400 Kill gue bro Kalau kalian pengen pake Korut Pake korut juga bagus Tapi korut ini Gue Compare antara Meriam Ini ya Meriam bofrost Bofrost lebih enak Cuy Lebih sakit gitu Kan Untuk dipake barbar Untuk pake barbar Tapi kalau kalian pengen pake Korut juga gak masalah Bagus-bagus aja Karena meriamnya itu Premium ya Kalau gue compare Damagenya lebih sakitan Ini coy Dan kalau kalian Ada meriam dari battle pass Itu juga bagus Tapi gue compare-compare sih Paling enak Ini sih Untuk masalah damagenya ya Akurasi juga bagus ini Ayo Yes Menang lagi temen-temen ya Itu kalian bisa liat Damage kita tuh gak pernah turun ya Naik terus Nah itulah dia build Untuk kapal IT Paolo ini temen-temen ya Kalau menurut gue Ini buildnya The best banget Wajib banget kalian cobain Dan kalau kalian punya Rekomendasi build Yang lebih bagus daripada ini Silahkan tulis aja Di kolom komentar temen-temen ya Sampai jumpa di next video Dadah